Ya, pemirsa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, baru saja berakhir kita akan membahasnya bersama MNC Sekuritas. Untuk membahas pergerakan IHSG hari ini serta prospek IHSG untuk akhir 2020 nanti, kita sudah bersama dengan Muhammad Rudi, analis MNC Sekuritas. Mas Rudi, kita lihat bahwa hari ini terjadi pelemahan, IHSG melemah di 6.036,17. Ini apakah memang aksi profit taking yang akhirnya melemahkan IHSG ataukah ada sentimen lain yang Anda lihat? Ya, kalau kita perhatikan memang ada dua sentimen yang menyebabkan dari IHSG kita mengalami pelemahan hari ini Mbak Kopi. Yang pertama memang kalau kita lihat adanya larangan untuk dari warga negara asing untuk masuk ke Indonesia dari tanggal 1 Januari 2021 sampai tanggal 14 Januari 2021. Itu yang memang menimbulkan adanya fear ya, meningkat bahwa sebenarnya untuk dari pandemi di Indonesia ini masih akan terus meningkat. Itu yang memang menyebabkan dari investor sendiri juga mulai untuk mengurangi porsinya di IHSG kita. Dan juga memang di sisi lain mulai adanya aksi profit taking yang disebabkan kalau kita perhatikan sudah 11 minggu ya, IHSG kita sebenarnya sudah mengalami rebound yang cukup tinggi Mbak Kopi. Ya, lalu kalau kita lihat kan kemarin juga soal stimulus lanjutan Amerika. Nah ini bagaimana ke depannya? Untuk kurang lebih kan sudah tinggal dua hari ke depan lagi kita mengakhiri 2020 ini. Ya, kalau kita lihat memang itu menjadi salah satu sentimen yang positif ya untuk di Indonesia sendiri. Terlebih lagi untuk dari investor Indonesia adalah followers dari indeks global. Namun harus tetap diperhatikan bahwa sebenarnya perdagangan sudah tidak terlalu efektif. Terlebih kalau kita perhatikan sudah sampai hanya tanggal 30 saja. Jadi kemungkinan untuk IHSG kita saat ini sudah mulai tidak terlalu akan berdampak pergerakan yang cukup signifikan lagi Mbak Kopi. Oke, baik. Soal IHSG, apakah menjelang dua hari ke depan ini akan tetap bisa bertahan di level 6 ribu? Mas Rudy, apakah akan ada analisa yang melihat bahwa ini akan mengalami penurunan atau seperti apa? Ya, kalau kita perhatikan untuk dari Indonesia sendiri dengan disetujuinya dari vaksin seperti dari Pfizer dan juga AstraZeneca ini kemungkinan bisa untuk menjadi katalis positif untuk pergerakan IHSG kita sampai dengan akhir tahun 2020 ini. Namun harus tetap diperhatikan bahwa apakah dari implementasinya seperti apa nantinya? Atau apakah itu bisa menjadi sesuatu hal yang menjadi sangat positif ke depannya atau tidak? Karena memang waktu yang untuk di 2020 ini sudah mulai terbatas sekali Mbak Kopi. Ada isu soal mutasi corona kembali di zona Eropa, di UK misalnya, kemudian juga vaksinasi yang masih belum bisa kita andalkan saat ini karena masih dalam proses. Nah, sejauh mana bahwa ini bisa mempengaruhi kondisi pasar saat ini Mas Rudy? Ya, kalau kita lihat sudah terlihat ya dari beberapa untuk dari indeks global ya itu juga mempengaruhi dari adanya di IHSG kita. Karena kalau kita lihat mutasi yang terjadi di Eropa dan kemungkinan akan masuk juga di Indonesia ini menjadi sesuatu kekhawatiran yang cukup tinggi. Karena untuk dari mutasinya sendiri juga menimbulkan dari efek-efek yang baru seperti dikatakan ada ruam-ruam di muka dan juga tidak memiliki napsu makan. Itu yang bisa menjadi sesuatu yang timbul dari kekhawatiran dari para investor Mbak Kopi. Oke, yang menarik adalah infrastruktur yang hari ini top game. Menurut Anda apa yang membuat dia jadi top game? Ya, kalau untuk dari infrastruktur sebenarnya sudah cukup relih kincang ya dari bulan kurang lebih November kemarin. Karena memang adanya SWF sendiri atau Software and World Fund sendiri ini menjadi sentimen yang sangat positif untuk dari infrastruktur. Karena kalau kita lihat untuk di 2020 ini saham konstruksi ataupun juga infrastruktur mengalami bleeding yang cukup bisa dikatakan cukup parah. Karena memang dari sisi pendanaan mereka sangat minim dan juga proyek-proyek yang didapatkan pun tidak terlalu banyak. Yang memang untuk kita lihat dengan adanya SWF ini menyebabkan dari keuangan mereka di tahun 2021 kemungkinan akan lebih baik. Maka dari itu untuk dari kegerakan harga sahamnya pun sangat tidak heran sekali untuk di akhir tahun ini meningkat cukup signifikan Mbak Kopi. Oke, untuk 2021 sendiri seperti apa kondisi emiten farmasi, Mas Rudy? Oke, untuk emiten farmasi saya rasa masih akan bergerak mengikuti dengan adanya euforia ya. Apakah vaksin ini akan didistribusikan melalui perusahaan-perusahaan farmasi tersebut atau secara langsung dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat. Karena untuk saat ini sentimen yang terjadi adalah lebih kepada sentimen-sentimen melalui pemberitaan. Belum ada sesuatu yang secara konkret dari perusahaan manakah yang akan nantinya mendistribusikan dari vaksin-vaksin tersebut Mbak Kopi. Baik, kalau dari MSI sekuritas sendiri seperti apa nanti level IHSG di awal pekan misalnya atau awal tahun 2021? Oke, untuk di awal tahun 2021 atau bisa dikatakan di Januari 2021, saya rasa IHSG kita akan mencoba bertahan di level 6.000. Karena kalau kita lihat saat ini belum ada sentimen yang positif kembali ya, yang bisa memperkuat dari IHSG kita bisa mendekati level-level 6.500. Karena kalau kita berbicara di Januari sampai dengan Maret nantinya, itu adalah rilis-rilis dari kinerja laporan keuangan yang ada di 2020. Itu yang akan dilihat oleh para investor apakah bisa dinilai bisa bertahan di 2021 atau tidak nantinya Mbak Kopi. Baik, untuk esok sendiri seperti apa ini? Prediksinya untuk support dan juga level resisten kita? Oke, untuk IHSG sendiri akan secara support ya, berada di level 5.975 dengan resistennya sendiri, saya lihat berada di level 5.120 Mbak Kopi. Baik, terima kasih Mas Rudy untuk informasi dan juga analisanya bersama kami.